Shalom membeli Kristus dalam program Semangat Hati di bulan Agustus ini. Aku sehat, aku semangat, dan aku diberkati. Amin. Setelah demikian juga buat setiap saudara dan semua keluarga saudara. Setelah bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Sesuatu yang perlu kita ingat dan kita rayakan bersama. Bagaimana kita bersyukur bangsa ini sudah 75 tahun setelah berdiri. Dengan satu kekuatan yang luar biasa. Ada banyak godaan, ada banyak pencobaan, ada banyak situasi yang sulit. Tapi bangsa ini tetap bisa berdiri. Apa artinya itu? Saya percaya bangsa ini punya akar yang kuat. Sehingga bangsa ini terus boleh bertumbuh dengan baik. Dan hari ini kita bisa menikmati satu kehidupan yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kita dengan baik. Setelah mari kita harus bersyukur untuk itu semua. Tapi saya mau ajak kita lihat dalam kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Setelah kita sebagai anak Tuhan yang hidup di negeri ini. Biarlah kita juga mulai memiliki akar yang kuat. Kita memegang iman kita dengan teguh. Kita memegang keyakinan kita dengan teguh untuk menjadi berkat. Bukan untuk menonjolkan diri, untuk menyombongkan diri, untuk merasakan kita sebagai orang yang lebih hebat dari yang lain. Tidak. Tapi justru bagaimana kita bisa mengangkat. Kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah lingkungan kita. Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah gereja Tuhan. Soalnya ada banyak kesempatan yang kita bisa lakukan selama kita punya akar yang kuat di dalam Kristus. Kita pasti akan bertumbuh. Dan akan berbuah di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari. Soalnya kesempatan yang baik ini. Selama masa pandemik sudah mungkin belum berlalu. Tetapi percaya kita tetap bisa bertumbuh. Kita tetap berbuah karena kita berakar di dalam dia. Seperti tanaman yang bertumbuh ke bawah dengan akar-akar yang semakin kuat. Sehingga oleh karena akar yang kuat inilah tanaman bisa terus bertumbuh dengan luar biasa dan kuatnya. Sehingga pada saat ada angin, topan, badai atau banjir apapun juga tetap berdiri teguh. Bukankah firman Tuhan juga berkata bahwa kita memiliki batu karang yang kuat. Saat kita membangun kehidupan kita di atas batu karang. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dan yang kuat menghadapi situasi apapun. Dan tetap berbuah-buah. Dan tetap bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara Mari, saya mau dorong untuk setiap mempelai Kristus menghadapi masa-masa yang mungkin dikatakan sukar, sulit, yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Jangan jadi persoalan. Tapi fokuslah kepada bagaimana akar hidup saudara. Akar imanmu, akar kerohanianmu, akar kasihmu saudara kepada Tuhan. Itu yang menjamin kita akan tetap bertumbuh dan terus berbuah lebih lebat lagi. Oleh karena itu, mari saudara sekali lagi, jangan sia-siakan waktu-waktu yang ada seperti hari-hari ini. Saya mau dorong untuk selama pandemik ini mungkin belum selesai ataupun kapanpun. Kita terus berkarya. Terus kita akan menghasilkan hal-hal yang positif ke depan. Terus kita akan bekerja dengan baik. Kita akan melayani juga dengan baik. Lebih baik lagi. Sehingga gereja Tuhan, umat Tuhan menjadi sesuatu yang bisa menerangi kegelapan ini. Dan menjadi berkat bagi bangsa ini, saudara. Saya percaya kalau itu yang kita kerjakan hari-hari ini. Saudara dan saya akan terus melihat bagaimana kemuliaan Tuhan semakin dasyat terjadi di tengah-tengah hidup kita. Hidup keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan semua yang kita bisa lakukan. Semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mari, sekali lagi. Semangat, hati. Aku sehat, aku semangat, dan aku diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua.